Pada suatu hari Squidward sedang menggali tanah di halaman rumahnya Spongebob pun lewat dan melihatnya Karena penasaran Spongebob pun menghampiri Squidward tuh Tak disangka Squidward menemukan emas sekantong gini guys Spongebob yang melihat pun jadi pengen tuh Dia langsung pulang ingin mencari emas Pas sampai rumah Spongebob langsung gali tanah dong Setelah beberapa jam eh tapi Spongebob gak dapet emas juga Saat lagi kecapean ibu Spongebob dateng dan kaget dong melihat banyak lubang di halaman rumahnya Spongebob langsung dimarahi dan disuruh pergi tuh Tapi si Spongebob tidak menyerah Kini dia pergi ke Patrick untuk mengajaknya mencari emas guys Eh tapi Patrick malah ngetahuin Spongebob dong Sehingga Spongebob pun pergi sendiri ke hutan dan sampai akhirnya lanjut part 2 Part 2 Spongebob akhirnya mencari emas sendirian di hutan Ketika sampai dia pun langsung menggali tuh Hari pun sudah mulai gelap tapi Spongebob masih terus menggali Ibu Spongebob di rumah sangat cemas karena Spongebob belum juga pulang Sampai akhirnya si ibu pun keluar untuk mencari Spongebob Dia bertanya ke Squidward eh tapi Squidward gak tau tuh Lanjut dia pun pergi ke rumah Patrick Dan ternyata Patrick tau dong Akhirnya Patrick pun memberitahu ibu Spongebob Kalau Spongebob itu pergi ke hutan untuk mencari harta karun Mendengar itu si ibu langsung lari ke hutan Disana Spongebob sedih karena belum mendapatkan apa-apa Saat sudah capek dan hampir menyerah Tidak sengaja Spongebob pun menemukan harta karun di depan matanya guys Dia pun akhirnya seneng banget tuh eh tiba-tiba ada Tuan Krab yang datang dan mau mengambil harta karunnya Beruntung si ibu datang dan langsung menendang Tuan Krab sampai terpental dong Haha rasain tuh Di suatu malam ada Tom dan Hank yang sedang menonton film seram di televisi Pas filmnya baru dimulai eh si Tom udah ketakutan dong Dia terus-terusan menjerit bahkan sampai nupahin cemilannya guys Setelah itu dia pura-pura pergi ke dapur untuk mengambil cemilan Padahal sebenarnya dia itu takut berat guys Tidak lama kemudian muncullah hantu yang seram kayak gini Tapi si Hank tidak takut dan malah mendekat ke hantu tersebut Bahkan sampai diajak-ejak gitu Terus tiba-tiba ada si Tom yang muncul guys Hank pun kaget karena dia pikir hantu itu adalah Tom Dikira hantu beneran tapi ternyata itu adalah Angela guys Angela pun senang karena berhasil mengeprank mereka berdua Tapi tiba-tiba hantu yang asli itu dateng dong Aduh makannya jangan suka ngeprank ya guys Anak cewek ini lagi makan bersama ayah dan teman-teman ayahnya Dengan isengnya teman ayahnya itu menaruh saus pedas di makuk anak cewek ini Sampai akhirnya anak itu pun teriak kepedasan saat makan makanan miliknya Eh tapi pria gendut ini malah terus bercandain dong Dan tiba-tiba anak cewek ini malah muta darah Akhirnya sang ayah pun langsung bergegas mengantarkan anaknya ke rumah sakit Setelah diperiksa dokter pun mengatakan kalau anak cewek itu mengidap penyakit leukemia Sang ayah pun sangat sedih tuh Dokter juga bilang kalau anak itu masih bisa selamat kalau melakukan kemoterapi Setelah melakukan kemoterapi kini rambut anak itu menjadi botak guys Untuk membayar perawatan anaknya Sang ayah pun harus giat bekerja biar anaknya cepat sembuh Mari kita doakan semoga anak itu bisa cepat sembuh ya guys Silahkan tulis amin di kolom komentar